Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Halo teman-teman semuanya Kami dari kelompok 4 Saya atas nama Faris Kanur Imamah Dan teman saya Taufikur Rahman Disini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Keterampilan percakapan terbuka atau open question Belajar bersama yuk Mari kita simak Bagaimana keterampilan yang dimiliki oleh konselor Dalam melakukan percakapan terbuka kepada konseli Secara etimologi Istilah konseling diadopsi dari bahasa Inggris Yaitu konseling Di dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata Konsel memiliki beberapa arti Yaitu nasihat To obtain konsel Anjuran To give konsel Dan pembicaraan To take konsel Mendasarkan arti di atas konseling secara etimologis Berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran Dalam proses konseling Akan dibatasi sebagai prosedur sistematis di mana intervensi konselor dalam kehidupan orang lain atau klien Dengan tujuan menolong orang tersebut untuk merubah tingkah lakunya Secara garis besar ada beberapa tahapan atau langkah-langkah dalam proses konseling Tahap-tahap dan proses konseling secara umum Yaitu tahap 1 Pengembangan atau pembinaan hubungan Pada tahap ini adanya inisiatif untuk mempertemukan atau bertemu antara konselor dan klien Membangun atau membina hubungan baik antara konselor dengan klien Mengumpulkan informasi atau data mengenai klien Dan menentukan tujuan yang akan dicapai dalam konseling Tahap kedua yaitu memperdalam penggalian Pada tahap ini merupakan fondasi yang dibangun pada tahap 1 Kemudian memilih pendekatan dan strategi secara teoritis yang sesuai Selanjutnya menggali ke dalam emosi dinamika kognitif klien Merumuskan masalah Mencari alternatif pemecahan masalah Kemampuan dalam pengambilan keputusan Dan mengevaluasi ulang penentuan tujuan Dari tahap 1 Selanjutnya yaitu tahap 3 Menetapkan dan memecahkan masalah Pada tahap ini berbekal dari dua tahap sebelumnya Konselor berupaya untuk memfasilitasi Mendemonstrasikan, mengajarkan, menyediakan lingkungan yang nyaman dan aman Dalam pengembangan perubahan Aktivitas klien difokuskan pada pengevaluasian emosional dan dinamika kognitif Mencoba tingkah laku baru baik di dalam sesi maupun di luar sesi konseling Dan membuang atau menghilangkan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling Selanjutnya yaitu tahap 4 Pengakhiran dan tindak lanjut Tahap ini merupakan tahap untuk menutup sesi konseling Selanjutnya pada tahap akhir ini menentukan prioritas yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan metode dan prosedurnya Keterampilan dasar konseling merupakan keterampilan dalam melakukan sesi konseling Dalam definisi ini mengindikasikan bahwa proses konseling menekankan adanya hubungan antara orang yang memberi bantuan dengan yang menerima bantuan dengan menggunakan metode wawancara Keterampilan dasar konseling salah satunya yaitu keterampilan mengundang pembicaraan terbuka Keterampilan ini akan membantu seorang konseler untuk membuka percakapan Membantu klien menunjukkan permasalahannya dengan tepat dan membantu mengeksplorasi aspek-aspek masalahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu cara memulai pembicaraan terbuka adalah dengan memberi stimulus berupa pertanyaan kepada konseli Bagi konseler pemula biasanya sangat tergoda untuk mengajukan pertanyaan dengan banyak Jika konseler terlalu banyak memberikan pertanyaan kepada konseli Maka tampak bahwa itu bukan proses konseling tetapi proses interogasi dan hal ini akan membuat konseli akan lebih tertutup dan menarik diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!